Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak Wahyu Di semester ke-2 Materi yang kita bahas nanti adalah Kebukaran Casmani Baiklah, sebelum kita masuk ke materi Kita berdoa Membaca suratul Al-Fatihah Berdoa, mulai Maliki yaumid din Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdina suratul musta'in Suratul ladina An'amta alayhim Wairil mahadubi alayhim Walabdhalin Amin Baiklah Sudah membaca suratul Al-Fatihah Kita masuk Ke materi Kebukaran Casmani Apa sih kebukaran Casmani itu? Kebukaran Casmani Adalah kemampuan seseorang Dalam melakukan aktivitas fisik Atau keseharian Tanpa mengalami kelelahan yang berarti Dan masih mempunyai Cadangan sisa tenaga Untuk melakukan aktivitas yang lain Ini menurut Kolik dan Maksud Tahun 2007 Ada empat komponen yang menentukan Kebukaran Casmani Yang pertama adalah daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah Yang kedua komposisi tubuh Yang ketiga kekuatan dan daya tahan otot Yang keempat kelenturan sendi dan otot Yang kita bahas Yang pertama adalah meningkatkan daya tahan jantung, paru-paru, dan peredaran darah Ini bisa dengan cara lari secara terus menerus Berguna untuk apa? Memperbaiki keadaan Tetap atau keseimbangan antara pengkeluaran tenaga Mengembalian zat asam selama latihan berlangsung Yang kedua Lari dengan kecepatan dan jarak bervariasi Gunanya apa? Untuk memperlancar atau memperbaiki ketahanan organ-organ tubuh dan bagian-bagian lain dari tubuh Yang ketiga ada lari far-cleg Berguna untuk membangun, mengembalikan, atau memelihara kondisi tubuh seseorang Yang keempat lari di bukit Ya Pertujuan untuk apa? Mendapatkan otot-otot yang kuat Oke ini adalah bentuk contohnya larinya ya Lari far-cleg, lari terus menerus Lari di bukit, dan lari jarak tertentu Yang kedua adalah komposisi tubuh Ini adalah perbandingan berat tubuh lemak Dengan berat tubuh tanpa lemak Ya dinyatakan dalam persentase lemak tubuh Cara mengukurnya komposisi tubuh bisa dengan rumus IMT IMT itu adalah indeks masa tubuh Ya ini berat badan dibagi tinggi badan Nanti ini sudah ada rumusnya Yang sudah dikasih sama Bobesmas Ya nanti kita bisa praktekan Yang ketiga adalah meningkatkan kekuatan otot Ini bisa dengan cara push up, sit up, back up, squat jump Push up ini bertujuan untuk melatih kekuatan otot lengan dan bahu Sit up untuk melatih kekuatan otot perut Back up untuk melatih kekuatan otot punggung dan otot perut Squat jump untuk melatih otot tungke atau otot kaki dan otot pinggul Nah ini bisa dilihat untuk gambarnya ya untuk latihannya Yang keempat meningkatkan daya kelentukan atau kelenturan Ini dibagi dua, kelenturan dinamis dan kelenturan statis Kalau bapak ibu burungmu di SD dulu Suruh melakukan pemanasan ya Berguna untuk ini ya Gunanya untuk kelenturan sendi-sendi kalian ya Kalau yang namanya kelenturan dinamis ini ada gerakannya Contohnya gerakan ayunan dari putaran sederhana Contohnya langan tangannya diputar-putar Terus kakinya maju ke depan atau mundur ke belakang Kesamping kiri kanan ini adalah bentuk pemanasan dinamis atau kelenturan dinamis Sedangkan kelenturan statis adalah Hanya suruh diam di tempat saja dengan gerakan kelenturan bagian leher Terus ke depan, ke belakang, ke samping kanan Terus kelenturan pergelangan tangan, siku, bahu, batang tubuh Batang tubuh ini adalah badan kalian Tungke atau punggung ya Tungke ini adalah kaki kalian Punggung ya, punggung ini bisa ke depan Ke samping kiri kanan Ya, dan pergelangan Punggung dan tungke ini divariasikan Terus, apa sih manfaatnya Bila kebukaran jasmani Badan kita bagus Ini ada 15 manfaatnya Yang pertama, ini untuk orang dewasa ya Yang pertama terhindar dari penyakit jantung Kedua, resiko diabetes Yang ketiga, terhindar dari potensi Terusnya keempat, menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh Terhindar dari resiko kanker Kelima Keenamnya, terhindar dari osteoporosis atau tulang kropos Ketujuh, meningkatkan mood atau suasana hati Yang kedelapan, meningkatkan energi Kesembilan, mencegah insumnya Sepuluh, terhindar dari kegembukan Sebelas, meningkatkan kecerdasan otak Mencegah penuhan dini Yang ketiga belas, depresi Empat belas, terhindar dari kelelahan Dan lima belas, meningkatkan kesehatan tubuh ya Ini adalah manfaat untuk orang dewasa Sedangkan untuk kalian Bisa dilihat, ini yang nomor tujuh Meningkatkan mood Ya, kalau ditambah lagi Kalau di nanti Meningkatkan Kecerdasan otak ini Ya, kalau untuk kalian ya Terhindar dari kelelahan Bisa kalian senang lari-lari Ini ya, kalau Manfaat kebukaran yang bagus Ini nomor 14 ya Baiklah Itu dulu yang bisa saya sampaikan Dari Pak Wahyu Saya akhiri Terima kasih Tetap jaga kondisi kesehatan Dan jangan lupa berorangan di rumah Secara teratur Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh